Hai guys, nama aku Jebel, nama aku Yaya, jadi sekarang kami lagi merayakan festival kue bulan yang jatuh pada tanggal 10 September tahun 2022 hari Sabtu Nah betul nih, sekarang ini kami udah di VBB alas Vihara Budi Bakti akan merayakan festival kue bulan, jadi ada apa aja sih ya? Di sini ada bazar makanan sama minuman, lalu ada kayak minigames, wishing, apa tuh wishing? Terus ada Lucky Draw, Fantasy nih, sama diak kiri dengan Budja Bakti Iya, nah jadi acaranya itu dimulai dari 5.30 tadi sampai selesai nanti Nah, kalian bisa lihat kali sih, udah banyak lampion yang dipasang, jadi udah indah banget nih VBB Jadi langsung aja yuk kita jalan-jalan, yeay! Festival kue bulan jatuh setiap tanggal 15 bulan ke-8 pada kalender tradisional Cina Perayaan ini juga sering dikenal sebagai festival pertengahan musim gugur Tradisi ini muncul pertama kali pada dinasti Xia dan dinasti Shang Akan tetapi, ritual ini baru menjadi semakin popular ketika memasuki dinasti Tang Biasanya, momen perayaan festival kue bulan atau mooncake festival ini digunakan sebagai momen untuk berkumpul bersama keluarga dan menikmati kue bulan bersama Jadi sekarang mau beli kupon nih, soalnya kalo mau nikmati bajar itu kita harus beli kupon dulu Oh, yang juga ada Ada Oh, ini lucky draw Aku baru beli kupon sama tiket lucky drawnya nih Jadi, kuponnya ini satu kupon gitu Rp40.000 Ini ada yang Rp10.000, ada Rp5.000 Kemudian ada juga nih tiket lucky draw Tiket lucky drawnya ini satu itu harganya Rp10.000 Ntar ini dibagi dua, habis itu dikubungin di panggung Nah, lucky drawnya ini kita beli Habis itu nanti di akhir acara bakal diumumin nih Siapa yang dapat hadiahnya itu Hadiahnya itu sangat variatif Jadi kita lihat deh, aku bakal beruntung atau enggak Nah, disini ada es kado, cool drink, lalu ada sushi, onigiri, gunkan Seperti yang ada di spanduk Lalu ada minuman-minuman seperti Thailand milk tea sama es buah Lalu yang terakhir disini ada jamur crispy Lalu es semboy sama es mentimon jelly Jadi, di lorong ini juga ada banyak sekali yang menjual makanan dan minuman Seperti stand ini nih Dia ada menjual nasi goreng VG, bibung goreng VG, dan mie goreng VG Lalu semuanya serba Rp10.000 Ini juga ada kacang rebus, puding, dan buah-buahan Lalu minuman yang dijual di stand ini merupakan muktil Ini muktil itu campuran antara soda dan sirup Ini enak banget loh Hai guys, jadi dari tadi kami udah keliling nih Tapi gak ketemu ada kulbulan Ternyata kulbulannya tuh ada disini Begitu ya, dimana nih Jadi ini stand yang baru buka dari tadi Pas kami jualan tadi kan belum ada Nih baru ada nih, kulbulan Jadi kami mau beli dulu kulbulannya Ini red tea, ini red tea Ini ada panjang Ini ada panjang Ini ada panjang Satu gratis, satu gratis Oke guys, jadi kan tadi Jadi kan tadi kita udah beli mooncake kan Jadi kita mau coba dulu nih Mau coba emang dulu nih ya Mau kacang merah atau mau green tea dulu? Apa itu boleh? Oke kita coba kacang merah dulu ya Jadi disini beli bulan itu bentuknya kayak gini ya Beli bulan Terus dia tuh ada motifnya gitu loh Ini tuh sama tadi Saya tuh kurang tau Aku kurang tau artinya apa Tapi dia bentuk ada aksara-aksaranya gitu Lalu dia tuh warnanya tuh Intinya kayak roti gitu rasanya Terus dalamnya ada isi gitu Yang isinya kacang merah Variatif ya, bisa banyak rasa Kadang ada rasa kacang merah, kacang hijab, grinti, durian, lotus Masih banyak lagi juga rasanya Lalu biasanya isinya itu gak cuma pasta doang Tapi juga ada toleransin Ini toleransin itu melambangkan kue bulan Yang artinya sembuh harapan Nah Jadi kalau kita kasih kue bulan ke orang lain itu Artinya kita doain kebahagiaan Dan keberuntungan bagi orang itu Nah kebelahan yang kue bulan ini Kada toleransinnya Tapi hanya pasta biasa Nah ini isi kacang merah Ayo kita coba ya Guys, you can see guys Oh lembunya Jadi dia tuh isinya kayak gini ya guys Dia luarnya tuh lebih tipis Dalamnya lebih tepal Ini tadi rasa apa kacang merah? Ya kacang merah Nah jadi ini tuh kacang merah Nah bisa ditengok sendiri ya guys Iya, kayak gini ya teksturnya Luarnya itu agak keras dikit Tapi dalamnya tuh sangat lembut Karena pasta gitu Tahun ini Fihara Budi Bakti Juga ada memberikan persembahan Seperti buah, bunga, dan makanan Kepada Dewi Bulan Sebagai bentuk syukur Karena tahun ini telah diberkati Banyak sekali umat Buddha Dan Kong Hucu Yang sembahyang menggunakan dupa Untuk mengucapkan syukur dan doa Kepada Dewi Bulan Kepada Dewi Bulan Sekarang udah ramai banget ya ya Ramai banget tempatnya Kayak sampai susah nafes itu Nih, di belakang kami tuh ada game Sembanyo banget kan Di belakang ada game sama dia Aku nampaknya sih ada kayak ring basket ball gitu Iya, ada ring basket ball Lalu yang sebelah sana Kerasa luka kita Oh, ternyata yang ini tempat lagi Oh, ini tempatnya dia Kalau ini tuh games apa ya ya? Kalau yang disini Kayaknya lempar bola ke gelas sih Oh, banyak ya games ya? Guys harus suruh juga gak sih? Wah, oke deh Sekarang sudah jam 6 nih guys Eh deh, sudah banyak pengunjung Yang datang ke Fihara Budi Bakti Untuk sembayang Ataupun untuk berkunjung saja Wah, banyak sekali yang ingin menonton Pertunjukan yang ditunjukkan Di Fihara Budi Bakti ini Ada juga yang datang untuk membeli makanan saja Setelah cukup lama berkeliling di lantai bawah Kami pun juga ingin melihat-lihat dari lantai atas Karena gedung ini terlihat sangat mewah Dan megah Jadi sepertinya akan bagus Jika kami melihat-lihat view-nya dari atas juga Oke guys, jadi kami udah di Fihara Lantai Atas sih Sebenernya kami gak boleh bisiknya Kami ngomongnya agak kecil ya Oke Jadi Yuk Kita tunjukin di belakang ya Nah, ini deh penampakan di Fihara Lantai Atas Sekarang orang-orang lagi melakukan kebatian nih Jadi Mereka doanya tadi itu gak cuma di bawah doang Tapi juga di atas ya Karena ya etikanya begitu Ayo nih, kita jalan-jalan lihat gimana Fihara Lantai Atas Halo Jadi kami udah dapat lampian gratis nih Jadi Fihara Bully Bakti membagikan lampian gratis ke semua pengunjungnya Nah, cantik kan? Yeay Aduh capek banget gak sih? Ya, kita dari tadi juga Capek banget mau nih Aduh, punggul banget nih Kita pulang dulu gak sih? Pulang dulu Oh, hari ini? Ya, tapi Sebelum itu Aku mau sampai dulu nih Maka munket festival bagi masyarakat Chinese Jadi Munket festival bagi masyarakat Chinese itu Sebagai hari penting kedua setelah Islet Jadi Pada hari ini itu Kita bisa berkumpul bersama keluarga Teman Saling mendoakan Agar Tahun depan kita juga dapat merayakannya lagi Ya gak sih? Betul? Ya, nah Selamat menikmati Bye 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 bye